Selama ini yang selalu jadi perdebatan kenapa saat G30 SPKI meletus Majen Soeharto. Pangkostrat tadi culik oleh komplotan Gestapo, apalagi menurut klaim Kolonel Latif. Salah satu pentolan Gestapo, sempat menemui Soeharto pada malam 30 September di RSPAD. Apakah karena Soeharto, bukan termasuk lingkaran legend Ahmad Yani, Latif sendiri mengaku ia salah perhitungan. Menganggap Soeharto loyalis Bung Karno, jadi tak akan bertindak jika menyangkut keselamatan Presiden. Lalu kenapa pula Majen Pranoto juga tak diculik, padahal dia salah satu asistennya Ahmad Yani. Sementara asisten Ahmad Yani lainnya seperti General Suprapto, Haryono, D.I. Panjaitan dan Sutoyo diculik. Pranoto saat itu dikenal sebagai perwira yang dekat dengan kelompok kiri, dan lebih menerima nasa komisasi yang digaungkan Presiden. Apa karena itu, Pranoto tidak masuk dalam daftar penculikan komplotan gerakan 30 September. Padahal dia masuk dalam jajaran staf umum Angkatan Darat yang dipimpin Ahmad Yani, entahlah. Yang pasti sejarah G30 SPKI ini masih menyisakan perdebatan hingga sekarang. Latif menganggap Soeharto, salah satu general senior TNI ketika itu, sebagai general yang dianggap loyal kepada Bung Karno. Karena itu pula, Latif punya perhitungan jika Gestapo atau komplotan G30S yang akan bergerak menindak para general yang masuk kelompok Dewan General atas nama keselamatan Presiden yang terancam oleh rencana Kup Dewan General maka Soeharto tidak akan berada dalam posisi yang berseberangan. Pendek kata, Latif yakin Soeharto akan ada di kubu yang akan menyelamatkan Bung Karno. Namun seperti diakui Latif sendiri saat diwawancarai wartawan Tempo ketika dia masih di penjara. Perhitungan dia meleset, Soeharto justru berada di kubu lawan dan mengebuk komplotan G30S yang didukung Latif. Latif juga mengakui, jika ketika bertemu dengan Soeharto, dia tak membeberkan dengan terus terang jika akan menculik para general yang dituduh bagian dari Dewan General. Para general itu hanya dikatakan akan dihadapkan kepada Bung Karno. Untuk selanjutnya Bung Karno sendiri yang akan mengklarifikasi atau memeriksa para general itu terkait dengan isu kub Dewan General. Majen Purnawirawan Samsudin dalam bukunya, mengapa G30 SPKI gagal, suatu analisis, juga mengatakan. Akan sangat goblok kalau Latif sebagai seorang perwira militer sampai dengan terbuka mengungkapkan detail operasi penjemputan paksa para general kepada Soeharto di saat operasi itu pelaksanaannya tinggal beberapa jam saja. Sementara Salim Said dalam analisanya yang dituangkan dalam buku, Gestapo 65, PKI Aidit, Soekarno, dan Soeharto, yang disusunnya, mengungkapkan jika memang benar Latif mengatakan para general yang dituduh Dewan General itu akan dihadapkan kepada Bung Karno yang notabene adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Maka Soeharto pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena pastinya, hal itu dianggap atas restu presiden. Apalagi, yang akan menjemput para general itu pasukan Cakra Birawa, pasukan pengawal presiden. Kembali ke pertanyaan kenapa Soeharto tak masuk dalam daftar penculikan padahal dia salah satu general senior di Angkatan Darat. Di Angkatan Darat ketika itu general paling senior adalah General Abdul Haris Nasution. Di bawahnya, selain Soeharto masih ada general senior seperti Majen Sarbini dan Sudirman. Majen Sarbini dan Majen Sudirman juga tak masuk dalam daftar penculikan. Majen Sudirman adalah ayah dari Majen Bassofi Sudirman. Bassofi pernah jadi gubernur jatim. Majen Sudirman dikenal sebagai general santri. Dia juga dikenal general yang anti-komunis. Kenapa general Sarbini dan Sudirman juga tak masuk dalam penculikan, ini pun jadi pertanyaan. Kalau kemudian hitungannya adalah yang jadi target komplotan gerakan 30 September adalah para general yang masuk dalam jajaran staff umum Angkatan Darat yang dipimpin Ahmad Yani. Masih ada Majen Mursid dan Majen Pranoto. Faktanya dua general yakni Majen Mursid dan Majen Pranoto Rekso Samudra tak masuk dalam daftar penculikan komplotan gerakan 30 September. Kemudian, kalau memang Suharto adalah bagian dari kubu gerakan 30 September. Kenapa pula ketika rapat dihalim yang dipimpin Bung Karno membahas siapa general pengganti Ahmad Yani yang saat itu belum diketahui nasibnya. Bukan Suharto yang diusulkan Brigjen Suparjo sebagai wakil dari gerakan 30 September. Kenapa Suparjo justru mengusulkan Majen Pranoto dan Majen Rukman yang ternyata itu hasil konsultasi dengan Syam Kamaruzaman dan kawan-kawan sebelum menghadap Bung Karno untuk hadir dalam rapat membahas pengganti general Yani. Dan Latif adalah bagian dari komplotan gestapo yang saat itu juga berada di rumah yang sama dengan Syam. Artinya Latif ikut dalam pembahasan nama pengganti general Yani yang akan diusulkan komplotan gerakan 30 September kepada Bung Karno yang akhirnya menyepakati mengusulkan nama Majen Pranoto dan Majen Rukman. Harusnya, kalau Suharto adalah di kubu G30S, Suharto lah yang diusulkan mereka, bukan Pranoto atau Majen Rukman. Selain itu, berdasarkan fakta sejarah, Bung Karno sebenarnya sudah berencana mengganti Latjen Ahmad Yani sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat. Dan calon penggantinya sudah disetujui yakni Majen Mursid, salah satu deputi Ahmad Yani saat itu. Bahkan surat keputusan pengangkatan Majen Mursid pun sudah disiapkan. Entah kenapa kemudian, hal itu tak dilaksanakan pasca peristiwa G30S. Justru yang diangkat presiden sebagai pengganti sementara Ahmad Yani adalah Majen Pranoto yang notabene adalah general yang diusulkan kelompok G30S lewat Brigjen Suparjo yang hadir dalam rapat di Halim. Sebagai tambahan informasi, Kolonel Latif saat ditangkap pasukan Kujang Siliwangi. Di sakunya terdapat surat balasan dari Majen Pranoto. Ternyata Latif sebelumnya mengirim surat kepada Pranoto meminta perlindungan bila perlu dilarikan ke luar negeri dari kejaran tentara yang memburunya. Nah, kalau melihat fakta ini, kenapa Latif meminta perlindungan kepada Pranoto bukan Soeharto, ini juga jadi pertanyaan. Kalau memang Latif itu merasa dekat dengan Soeharto, atau katakanlah Soeharto itu bagian dari kubu G30S. Kenapa Latif tidak meminta perlindungan kepada Soeharto? Kenapa dia justru meminta perlindungan kepada Pranoto? Pada akhirnya, karena surat Latif itu pula, Pranoto dicopot Bung Karno. Sampai Bung Karno bilang begitu bodohnya ketika diberi laporan soal bukti surat Latif dan Pranoto itu. Yang pasti sejarah kelam ini hingga sekarang masih jadi perdebatan. Masih menuai pro kontra, apalagi setelah itu Bung Karno jatuh. Lalu Soeharto menggantikannya. Mungkin karena itu pula Soeharto dianggap dalang dari kejatuhan Bung Karno. Tapi andai pun bukan Soeharto yang menggantikan Bung Karno. Katakanlah yang menggantikan Bung Karno adalah General Nasution. Sepertinya General Nasution juga akan mendapat tuduhan yang sama. Atau misalnya kemudian yang menggantikan Bung Karno itu adalah General Pranoto. Sepertinya dia pun akan dapat tuduhan yang sama. Pun kalau misalnya yang menggantikan Bung Karno itu adalah Omar Dhani. Dia pun sepertinya akan dapat tuduhan yang sama. Karena setiap peristiwa yang menuai pro kontra atau perdebatan. Selalu tersisa ruang untuk analisa yang sifatnya cocok logi. Analisa yang sifatnya konspiratif. Terima kasih telah menonton!